Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Kesempatan ini Pak Sabar mau melihat keberuntungan artis di tahun 2020 Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 ya Boleh tanya tentang apa saja? Tentang jodoh, tentang karir, tentang asmara, tentang keuangan, tentang masa depan, atau tentang rumah tangga Atau Anda penasaran dengan perasaan pasangan Anda selama ini? Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain? Atau Anda penasaran dengan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga? Apa yang akan terjadi dengan masa depan rumah tangga? Pak Sabar punya kartu ajaib, ini namanya kartu tarot Ini kartu ini ada teknik khusus untuk melihat tanda-tanda masa depan Apa yang akan terjadi ada terdeteksi di kartu tarot ini ya Hari ini Pak Sabar mau melihat artis yang lagi rame Ini permintaan dari komentar di akun Youtube Pak Sabar juga Didi Riyadi dan Ayu Ting Ting Mereka dikabarkan bertukar nomor telepon beberapa hari kemarin Jadi netizen itu sebanyak wawancara ke Didi Riyadi Didi Riyadi mengatakan tidak mempermasalahkan Kestatusan Ayu Ting Ting janda Tapi Didi masih belum berbicara lebih jauh dari itu Pak Sabar akan mencoba berusaha melihat keberuntungan mereka Andaikan mereka akan berlanjut apa yang akan terjadi Dengan hitungan Jawa juga pakai tarot dan zodiak Didi Riyadi dilihat Pak Sabar dengan perhitungan Jawa Pak Sabar punya kalender keberuntungan nasib Ini kalender ini bisa untuk melihat nasib seseorang Ini kalender ini hitungan orang Jawa ini sudah ada semenjak 600 tahun yang lalu Ini terbuat dari papan triplek Ini warisan dari bapaknya Pak Sabar ya Sudah turun temurun Itu dilihat dari kalender peruntungan nasib ini Didi Riyadi itu lahir Jumat Pon Ayu Ting Ting Sabtu Kliwon Jumat Pon biasanya karakternya orangnya sebenarnya cenderung Mau menerima kehadiran orang lain dengan mudah Sabtu Pon mudah beradaptasi Itu secara perhitungan Jawa seperti itu Jumat Pon itu Jumat 6, Pon 7, 13 Terus Sabtu Kliwon itu Sabtu 9, Kliwon 8, 17 Totalnya 30 Itu kata orang Jawa jejem Orang berjumlah kelahiran 30 itu biasanya nanti godaan rumah tangganya tinggi juga Tapi kalau dia bisa melewati nanti kesuksesannya luar biasa Itu secara hitung-hitungan Jawa ringkasnya seperti itu Dilihat dari susunan namanya dihitung pakai Honocoroko juga cocok Mereka ada kalau dilanjutkan asmaranya mereka cocok Tapi Pak Sabar tadi menghitung dari Zodiak Ayu Ting Ting lahir 20 Juni 92 itu Zodiaknya Gemini Gemini itu orangnya yang jelas karakter menonjolnya itu orangnya mudah terpengaruh Jadi mudah terpengaruh lingkungan emosinya juga mudah tersulut Itu ya bahasa kasar itu sulit mengambil keputusan selalu ragu-ragu Ya mungkin ada kata pelin-pelan tapi itu juga tidak negatif Orang-orang yang mudah berubah pikiran itu menunjang kesuksesan juga Di diri adi 31 Juli 81 Di diri adi Zodiaknya Leo Leo itu cenderung Sifat menonjolnya itu agresif Menguasai Posesif Kelebihannya dia sangat melindungi Dia nyaman untuk perlindungan Leo biasanya tidak peduli dengan lingkungan sekitar Dia begitu percaya diri Leo sama Gemini menurut Pak Sabar sangat cocok sekali Tentu Karena Leo itu orang yang senang tantangan juga Ini menggambarkan Orang yang menikah dengan Leo biasanya banyak masalah Karena Leo sengaja membuat tantangan biasanya Tapi Leo akan mengatasi tantangan itu Jadi dia sudah mengukur tantangannya Begitu tadi gambaran untuk Dihitung dari Zodiak maupun hitungan Jawa Semoga Mereka kalau cocok secepatnya menikah Banyak fannya Ayu Ting Ting yang berharap akan secepatnya Mereka Ayu Ting Ting mempunyai sosok suami Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Tentang jodoh, tentang rejeki, tentang asmara, tentang keuangan Tentang masa depan, tentang rumah tangga Atau tentang asmara Bagaimana perasaan pasangan Anda selama ini Dia tulus mencintai atau ada tujuan yang lain Atau dari rumah tangga masa depannya Bagaimana mungkin ada pihak ketiga dalam rumah tangga dan lain sebagainya Pak Sabar mau mencoba melihat keberuntungan Ayu Ting Ting Dan didiri adik dengan kartu tarot Terima kasih telah menonton! Ini gambar di kartu tarot yang muncul Andaikan mereka Mau menjalani rumah tangga Ini gambaran kartu tarotnya yang muncul Ten of cup Ada kebahagiaan rumah tangga yang luar biasa Kalau mereka mau melaju ke masa depan Ini gambar ada kesuksesan berumah tangga Ini digambarkan sebuah keluarga kecil Ada suami, ada istri, ada anak Sedang bermain di tengah halaman Terus ini ada pelangi Pelangi itu simbol kebahagiaan semakin melengkapi keindahan Terus ini ada piala-piala Itu simbol kesuksesan Simbol kesuksesan dalam rumah tangga Ini simbol-simbol ini kalau diterjemahkan Ini tersira terjemahan bahwa mereka sangat baik sekali sebenarnya Kalau mau dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius Kartu kedua ini ada seven of swords Seseorang sedang memanggul pedang Ini simbol-simbol Simbol-simbol ada kemenangan Jadi penantian panjang ayu tentang jodoh Ini sebenarnya ada di sosok didi Riyadi ini Ini sosok yang baik Sosok yang bisa mengatasi segala masalah Ini simbolnya seperti ini Perjuangan panjang ayu tentang penantian jodoh Ini kabar gembir ya Kalau memang mau ditindak lanjuti sampai ke hal yang serius Kartu ketiga ini ada as of cup As of cup ini digambarkan sebuah kartu keberuntungan Ini digambarkan sebuah piala ada penuh dengan air Terus ada merpati, minum, mandi di piala itu Ini simbol-simbol kesuksesan, kemakmuran di masa depan Kalau memang ayu dan didi sepakat untuk menjalani rumah tangga Ini simbol-simbol kesuksesan di masa depan As itu kartu keberuntungan Piala itu simbol kesuksesan dan kebahagiaan Merpati itu simbol cinta kasih perjodohan Air itu simbol kemakmuran Ini lengkap sekali Menurut Pak Sabar ini sebuah gambaran yang sangat baik Di masa depan kalau ayu dan didi riadi memang memutuskan untuk menikah Begitu penjelasan Pak Sabar tentang apa yang terjadi Kalau didi riadi dan ayu ting-ting menikah Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 Tanya tentang apa saja Boleh tentang jodoh, tentang asmara, tentang keuangan, tentang rejeki, tentang pekerjaan Tentang karir, tentang bisnis Atau tentang rumah tangga Atau tentang masa depan Penasaran dengan masa depan Anda yang sedang terlilit hutang Bagaimana masa depannya bisa ditanyakan Pak Sabar Nanti Pak Sabar akan mengambil kartu tarot ini Ini kartu ajaib Ini bisa untuk melihat tanda-tanda masa depan yang belum kita ketahui Tapi semuanya tetap terpulang kepada usaha kita dan Tuhan yang maesah Atau Anda penasaran dengan perasaan pasangan Anda selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau Anda penasaran dengan rumah tangga Akan ada pihak ketiga dalam rumah tangga di masa depan atau lain sebagainya Begitu sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu Optimis selalu Selamat hari Raya Natal Bagi yang sedang merayakan ya Sampai jumpa di lain kesempatan